Menchallenge diri kita sendiri untuk berani beropini, atau dalam organisasi itu biasanya ada banyak sekali acara yang diselenggarakan oleh organisasi, boleh untuk mencoba menchallenge diri untuk berperan. Terima kasih telah menonton! 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 Entah itu dalam konteks webinar, pendampingan, atau juga semacam mentoring Boleh dong Kak Meta berbagi tips and trik kepada Sobat Kau-Kau Supaya kalau kita berbicara di depan ya Kak, pastilah kita ada rasa gugur Nah, boleh dong Kak Meta berbagi tips and trik seperti itu? Ya, boleh banget Jadi kalau first step itu sebenarnya kita harus kenal dulu sih sama diri kita Ketika misalnya, karena triknya itu beda-beda ya Ketika misalnya seseorang itu baru akan mencoba, benar-benar baru mau nyobain Dengan yang sudah pernah mencoba, kemudian pengen upgrade levelnya Mungkin tentu itu triknya beda-beda gitu Jadi kalau misalnya langkah awalnya kita harus balik lagi, tanya ke diri kita sendiri Ngobrol sama diri kita sendiri sebenarnya kita tuh ada di level mana gitu Karena biasanya ketika akan memulai itu ada rasa kayak khawatir, rasa takut gitu ya Untuk ngomong di depan umum gitu ya Jadi dari situ level ketakutannya sampai di level mana nih gitu Kalau memang masih benar-benar baru banget Mungkin salah satu trik yang bisa teman-teman lakukan adalah Coba untuk ngebahas tentang satu topik di depan teman-teman dekat gitu Yang mungkin sifatnya masih konteks kelompok ya, belum publik secara luas gitu Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin sudah aktif berorganisasi gitu Kan mungkin itu levelnya akan sudah berapa langkah lebih berani gitu ya Dibanding yang memang tadi benar-benar baru akan mencoba banget nih Menchallenge diri kita sendiri untuk berani beropini Di saat kita sedang berorganisasi gitu ya Atau dalam organisasi itu biasanya ada banyak sekali acara ya Yang diselenggarakan oleh organisasi Boleh untuk mencoba menchallenge diri untuk berperan Entah itu sebagai master of ceremony misalnya Atau moderator misalnya Atau justru menjadi pembicara di sharing sessionnya misalnya Dengan level yang mungkin menjadi pembicaranya dalam hal ini Lebih ke sharing session itu tadi Kayak ngobrol gitu loh Jadi nggak berasa beban gitu Tapi setidaknya dia sudah mencoba untuk menchallenge dirinya sendiri Berbicara di depan umum Mungkin itu sih beberapa strategi gitu ya Langkah nyata yang memang bisa teman-teman cobain gitu Intinya public speaking itu Mau nggak mau memang harus dicoba gitu Nggak hanya sebatas Misalnya ikut bareng nih sama pelatihan di Kiana Komunika Itu juga penting ya Agar kita ngerti gitu Secara konseptual kita harus ngapain sih Untuk menjadi public speaker yang bagus gitu Tapi nggak hanya cukup sampai di situ aja Teman-teman juga harus berani untuk benar-benar nyobain Tapi levelnya itu tadi Coba disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu Teman-teman tadi udah dapet nih tips and tricks dari Kak Meta Jadi dapat disembuhin Kita kalau ingin nggak gugup di depan pabrik Kita itu harus berani dan tahu level kita Seperti itu ya Kak Padahal nih Kak Memulai sesuatu kan membutuhkan tekad yang luar biasa ya Kak Lalu awal mula apa sih Kak Atau hal apa yang mendorong Kak Meta Untuk bisa merintis startup Kiana Komunika ini? Ya sebenarnya kalau bicara tentang Gimana awalnya Ini lahir dari kurang lebih di 2015-2016 ya Ya mungkin karena basic saya juga Ngajar gitu ya Dekat sama teman-teman mahasiswa Dekat sama teman-teman muda Yang memang mereka di usia-usia itu adalah Usia-usia yang butuh banget pengembangan diri gitu loh Mereka butuh sesuatu untuk menambah value Lalu progres apa aja sih Kak Yang sudah dicapai oleh Kiana Komunika Sampai pada di titik seperti ini? Alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur Allah kasih banyak jalan gitu ya Untuk Kiana Komunika Mendapat kesempatan berkolaborasi Dengan beberapa eksternal Kami juga mendapat kepercayaan waktu itu Untuk mengisi beberapa kelas di dignity social Selain itu kami juga mendapat kepercayaan Dari Gen B Itu adalah salah satu mimpi yang perlahan terwujud ya Karena memang dari awal lahirnya Kiana Komunika Ingin sekali memberikan kontribusi Untuk teman muda Dalam mengembangkan communication skill-nya mereka Komunitas, organisasi, bahkan personal Juga bekerja sama dengan kami Jadi itu adalah beberapa hal ya Yang mungkin bisa saya sharing Untuk sekian bulan kebelakang ya Sejak Kiana Komunika Rebranding di platform digital ini Lalu nih Kak, boleh dong Kakak kan sudah bekerja sama nih Sama berbagai orang Boleh dong Kakak ceritakan Salah satu klien Kakak yang pernah Kakak jumpai? Jadi beberapa waktu yang lalu Ada komunitas Teh Minar gitu namanya Menghubungi ke manajemen Kiana Komunika Kemudian memberikan proposal tawaran kerja sama Ini benar-benar jauh banget nih Teh Minar ini memang fokusnya Ke pengembangan teknologi Semua orang yang bergabung di sana Adalah mereka-mereka yang punya basic bidang keilmuan di teknik Itu adalah hal yang cukup challenging ya Untuk Kiana Komunika menurut saya gitu Saya melihat bahwa Luar biasa banget nih Peluang komunikasi Karena memang kalau kita pahami Yang namanya komunikasi itu Akan selalu ada di setiap langkah kehidupan kita Apapun bidang keilmuannya gitu Dari Teh Minar sendiri sudah Memahami itu Dan itu penting Karena tidak banyak ya Sepertinya hal serupa Yang menyadari pentingnya Communication Skill Kita kan udah ngobrol banyak nih Sama Kak Meta Makasih ya Kak Telah peluang kenwatan Sharing-sharing bareng Sobat Kongko Nah Jangan kemana-mana Tetap di Kongko Nongkrong bareng komunitas Balik lagi nih Bareng Yasmin Dan Kak Meta dong tentunya Terima kasih ya Kak Meta Sudah meluangkan waktunya Untuk episode Kongko kali ini Sukses terus untuk Kiana Komunika Semoga Kiana Komunika Semakin melupakan sayapnya Amin Thank you banget Yasmin Doanya Semoga Kongko juga Semakin sukses ya Oh iya Kak Meta Terakhir nih Kak Boleh dong Kak Meta Promosiin social medianya Kiana Komunika Oke thank you sebelumnya Untuk kesempatannya Jadi buat Sobat Kongko semua Yang pengen ngulik lebih dalam lagi ya Bisa main-main ke Instagram kami At Kiana.comunika Nanti disana ada Banyak sih informasi-informasi Dan juga tips-triks juga ya Kayak tadi kan Yasmin Sempet tanya juga Gimana sih tipsnya Gimana sih triknya Kalau mau kayak gini Kayak gitu dan lain-lain Bukan hanya di public speaking aja ya Tapi juga segala hal yang memang Berkaitan dengan Pengembangan communication skill gitu Nah Kak Kang sekarang lagi booming nih TikTok Mungkin Jangan kemungkinan punya TikTok Atau gimana gitu Kak? Kami ada di TikTok ya Meskipun mungkin Masih Masih dibilang baru gitu ya Tapi seru juga loh TikToknya disitu Follow akun TikTok kami Di Kiana Komunika Yang buat di kalian Isinya galau-galau Mending isinya It's empty dari Kak Meta Ya nambah ilmu juga kan Main TikTok sambil nambah ilmu Bagus banget Gak kerasa waktu udah habis aja Karena memang ya Pak Bener Kata orang Kalau ngomong Kita ngomong Keasikan Itu waktu gak terasa lama Jadi kayak Cepet gitu Kak Bawa aja Tapi sebut Kongko di rumah Tenang aja Karena masih ada episode-episode Kongko selanjutnya Yang gak malah menarik Dengan menghadirkan Tarasumber yang luar biasa Kayaknya Dengan tema yang berbeda Dan tetap-tetap asik tentunya Jangan lupa Pantengin terus Kongko di sosial media UPN Televisi Di Twitternya At UPN Televisi Di Instagramnya At UPN Televisi Underspor Jatim Dan di channel Youtube kita Yaitu UPN Televisi Jatim Sebelum aku menutup perjumpaan kita kali ini Mungkin Kak Meta berkenan Untuk tagline bareng kita Jadi aku ajarin Eh aku contohin dulu ya Pak Maksudnya Aku contohin Kalau misalnya Aku bilang Kongko Kakak jawabnya Nongkrong bareng komunitas Kalau aku bilang UPN TV Kakak jawabnya Sedap semangat dalam berkreasi Sambil gini ya Pak Biar semangat Oke Siap ya Pak Kongko Nongkrong bareng komunitas UPN TV Sedap semangat dalam berkreasi Oke itu dulu Perjumpaan kali ini Terima kasih banyak Kak Meta Terima kasih banyak semuanya Dan aku Yasmin Komit undur diri Tunggu episode-episode Kongko selanjutnya Dan see you Bye bye Thank you Kongko Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek